untuk medianya kita raba apakah ini perlu disiram atau tidak biasanya kalau musim panas itu harus lebih sering disiram Assalamualaikum selamat siang selamat bertemu lagi di Putani Channel siang ini saya ingin berbagi sedikit tentang salah satu tanaman yang sekarang ini sedang banyak penggemarnya ya dengan adanya pedemi PPKM sehingga kita sering harus bukan sering harus berada di rumah nah salah satu hobi yang bisa tersalurkan adalah dengan menanam tanaman kalau ada yang udah bos nih dengan tanaman yang berwarna hijau terus nah ini adalah tanaman yang bisa apa sebagai solusi ya ini tanaman aglonema karena aglonema ini banyak variasinya tuh ini cuman sebagian kecil ya kemudian juga banyak warnanya tanaman aglonema ini sebetulnya tanaman yang sudah lama ya tanaman lama yang biasanya kita menyebutnya itu tanaman seri receki ini tanaman aglonema ini tanaman yang variasi-variasi banyak sekali ada yang apa hijau merah ada yang berbintik-bintik dan macam-macam nah untuk aglonema ini ini sendiri memang kita harus tempatkan dia untuk supaya dia lebih subur atau kondisi tempat apa kondisinya sesuai dengan apa yang dia inginkan itu pertama kita harus tempatkan dia di ruangan atau di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari jadi seperti disini saya ditaruh di lobby ya di lobby belakang rumah kemudian ada juga sih yang menaruh aglonema ini di dalam rumah tapi ya itu harus kena sinar matahari jadi aglonema ini tidak boleh langsung kena sinar matahari yang terus menerus dari pagi sampai sore atau siang karena nanti ia akan menjadi bosong saya pernah kejadian seperti itu arah matahari berubah ternyata aglonema saya tiba-tiba gosong jadi memang kita harus tetap dilihat kondisi tempat lokasi yang akan ditempatkan tanaman tersebut jadi untuk aglonema ini dia memiliki kecenderungan keinginannya itu medianya itu ingin lembab dan apa tapi juga tidak basah ya jadi dia ingin lembab tapi tidak basah jadi untuk penyiraman mungkin ini yang perlu diperhatikan ya karena kalau penyiramannya terlalu basah banjir nanti dia busuk kekeringan nanti dia apa kuning dan atau layu ya nah untuk medianya sendiri ini saya menggunakan sekam ya sekam bakar ya menggunakan sekam bakar nah sekam bakar dicampur dengan sedikit pupuk ya pupuk apa pupuk kandang yang sudah jadi kemudian diatasnya memang saya tempatkan batu-batu putih ini gunanya untuk supaya lebih rapi ya saya lihat supaya lebih rapi kemudian supaya penguapan airnya tidak terlalu cepat selain itu juga kalau misalkan agak hujan atau mungkin ada angin sekam ini tidak langsung berterbangan gitu kemudian untuk ini aglonemena ini karena tadi perlu tanam medianya itu penuh lembab dan tidak kering jadi kita harus periksa ya periksa kita rabat saja misalkan di apa untuk medianya kita rabat apakah ini perlu disiram atau tidak biasanya kalau musim panas itu harus lebih sering disiram beda dengan musim hujan ya kalau musim hujan itu cukup sehari sekali tapi kalau pas musim panas kita rabat kalau kurang bisa dua hari tapi lakukan pagi dan sore kalau menyeram jangan siang-siang nanti gosong ya kemudian kita bisa lihat kalau misalkan bunga eh bunga tanaman ini layu misalkan atau terkulai itu menandakan dia perlu penyiraman perlu ditambah penyiramannya berarti kekurangan tuh medianya udah mungkin agak kering tapi kalau misalkan kelebihan pun kita bisa lihat yaitu misalkan dengan batang yang menguning atau dahannya itu lembek ya dahannya bisa aja terlihat lembek itu berarti terlalu kebanyakan air oke untuk selanjutnya tadi seperti tadi saya sampaikan kan tempatkan dia aglomena ini di tempat keduh tapi tidak kena sinar matahari langsung jadi ada juga yang ingin menanam aglomena ini misalkan disaruh di dalam rumah boleh bisa itu dia akan mendapatkan bias-bias sinar matahari melalui jendela karena aglomena ini juga ada banyak yang di simpan di dalam rumah ya ditaruh di dalam ruangan karena apa aglomena ini membersihkan udara ruangan jadi dia bagus kalau di dalam rumah tapi kalau misalkan perlu dikeluarkan jangan sekali-kali silahkan selanjutnya untuk pemupukan ya pemupukan lakukanlah dalam skala berkala secara rutin jadi jangan misalkan sekarang seminggu sekali jadi kemudian selanjutnya seminggu dua kali jarang dia harus rutin karena kalau rutin tidak rutin dia akan menjadi stress ya untuk pemupukan yang mungkin yang harus diperhatikan adalah penggunaan pot penggunaan pot biasanya harus kita sesuaikan potnya apakah terlalu kekebesaran atau terlalu kekecilan karena kadang-kadang kita potnya misalnya bunga aglomenanya kecil tapi ditempatkan di pot yang sangat besar nah ini tidak bagus karena apa akhirnya nanti dia akan fokus kepada akar bukan kepada batang dan daun begitu juga kalau aglomenanya sudah terlalu penuh dan tidak dipindah ini juga akan mengurangi pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri jadi gunakanlah pot yang sesuai dengan besarnya aglomena jadi kalau kemudian juga harus ada juga kita lihat kalau misalkan sudah terlalu besar berarti potnya harus kita pindahkan jadi ada ada secara berkala kita lihat kalau potnya sudah tidak mencukupi kita harus pindahkan ke tempat pot yang lebih pas untuk dia untuk selanjutnya mungkin hama ini hama biasanya aglomena ini ada hama laba-laba tungau atau kutu bahkan mungkin ulet bulu ya bahkan mulut bulu jadi biasakanlah secara rutin menggunakan infektisnya nah tapi sedikit saja jangan terlalu banyak karena nanti terlalu panas ya disemprot secara rutin kalau saya disini menggunakan cairan sunlight seminggu sekali saya gunakan untuk semprot jadi alhamdulillah saat ini tidak ada hama gitu saya gunakan seminggu sekali dengan sunlight karena ini dekat di rumah jadi saya menggunakan sunlight saja yang biar lebih aman gitu tapi kalau misalkan bandel hamanya tidak apa tidak hilang kita gunakan insektisida dan ada lagi ya untuk aglonema ini memang kan tanaman daun tapi kadang dia keluar bunga nah bunganya gimana nih apakah bunganya dibiarkan atau kita buang kalau saya karena ini kita bertujuannya ini untuk tanaman daun saya potong ada bunga calon bunganya itu supaya dia tidak mengganggu ke apa pada daun-daun yang sudah ada biasanya memang akan habis diambil itu apa nutrisi yang dari daun atau itu untuk diambil ke pertumbuhan bunga tadi mungkin begitu untuk saat ini sedikit teman-teman sharing tentang aglomena yang bermacam-macam warna yang sangat memanjakan mata kita ya oke terima kasih sudah menonton butani channel mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pencinta tanaman dan juga para pencinta sahabat butani semua ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe ya biar saya semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya sehat terus selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati